Nah kembali lagi di Atax Indonesia, kita akan membahas kelanjutan dari part 1 kemarin kita akan bahas tentang penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dimana mungkin itu berubah dari undang-undang yang lama menjadi undang-undang yang baru yaitu undang-undang HPP alias Harmonisasi Peraturan Perwajakan yang timbul di 2021 kemarin Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan yang pertama adalah penghasilan berupa hibah, sumbangan, atau bantuan Nah ketika kita mempunyai hibah, sumbangan, atau bantuan, kita harus memastikan itu sumbangan dari mana, hibah dari mana tidak ada yang namanya kepentingan usaha di situ, tidak ada kepentingan kepemilikan, dan lain-lain usahakan juga ada arus dokumennya, sehingga memang itu benar-benar hibah dari lembaga ke lembaga lain atau dari satu orang ke yayasan lain, atau dari yayasan kepada kita kita harus juga jelas arus dokumennya kalau misalnya sumbangan pernikahan gimana nih pak? sumbangan pernikahan juga sama, yaitu tidak termasuk yang namanya objek pajak yang kedua, bantuan atau santunan yang dibayarkan Badan Penyedia Jaminan Sosial atau BPJS kepada WP tertentu itu juga bukan termasuk objek pajak yang ketiga, atas dividen atau penghasilan lain tapi harus ada ketentuan lanjutan yang berlaku ketika ada dividen atau penghasilan lain tentunya ketika yang menerima adalah BPOP dan itu dividen dari PT Dalam Negeri kita harus juga melaporkan selama 3 tahun ke depan melalui laporan penempatan harta itu ditempatkan di instrumen investasi yang mana lalu yang keempat, penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun yang kelima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan juga sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba di bidang pendidikan, bidang penelitian, pengembangan, sosial, ataupun keagamaan jadi kalau misalnya kita mendapatkan beasiswa, ataupun juga kita mempunyai yayasan, ataupun juga lembaga nah ternyata itu nirlaba di bidang pendidikan, ataupun juga penelitian, pengembangan, sosial, dan keagamaan itu juga bebas pajak tapi harus dipastikan lembaga atau yayasan tersebut benar-benar sudah terdaftar dan juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku contoh, misalnya lembaga nirlaba di bidang pendidikan yayasan pendidikan ini sudah terdaftar di dinas pendidikan setempat lalu yang kedua, ada juga aturan turunannya yaitu 4 tahun sisa lebih alias labanya dari sekolah ini harus dialokasikan ke dana abadi maupun juga ke sarana maupun prasarana dari sekolah ini sehingga memang diharapkan adanya continuous improvement atau pengembangan berkelanjutan dimana selama 4 tahun tersebut, kalau misalnya sudah habis labanya ya sudah, tidak akan dipajakin tapi kalau misalnya di tahun kelima masih ada labanya, ya itu akan dipajakin oleh pemerintah lalu berikutnya adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan atau biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima badan pengelola keuangan haji nah disitu juga ada satu badan yang ditunjuk oleh pemerintah kita daftar haji disitu, nanti dananya akan dikelola oleh badan pengelola keuangan haji itu juga bukan objek pajak penghasilan nah yang dikecualikan sebagai objek pajak bagi pihak pemberi keuntungan karena pengalian harta berupa hibah, bantuan, sumbangan sepanjang hibah, bantuan, sumbangan itu diberikan kepada satu, keluarga saudara, garis keturunan lurus 1 derajat jadi ayah ke anak atau anak ke cucu tidak boleh ketika kita dapat hibah dari saudara ataupun dari paman itu akan terkena pajak atau menjadi objek pajak penghasilan lalu yang kedua, badan keagamaan yang ketiga, badan pendidikan yang keempat, badan sosial termasuk yayasan yang kelima, kooperasi yang keenam adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil nah itu semua tidak termasuk objek pajak penghasilan dan juga tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak lain yang bersangkutan ini akan saya jelaskan lagi di kesempatan berikutnya nah bagi pihak si penerima hibah atau bantuan, sumbangan itu akan dikecualikan dari objek pajak PPH ketika si penerima itu adalah satu, keluarga sedara, garis suturan lurus 1 derajat yang kedua, badan keagamaan, badan pendidikan badan sosial termasuk yayasan kooperasi, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan harta hibahan ini dapat berbentuk uang maupun juga barang juga boleh, tapi saran saya juga harus memastikan kita mempunyai yang namanya akte hibah akte hibah dari notaris untuk sebagai bukti dokumen terjadi hibah antara pihak ayah dan anak contohnya itu aja sih sobat atas part 2 tentang apa saja sih yang tidak termasuk objek pajak bagaimana tentang hibah bantuan sumbangan apakah itu akan terkena pajak ataupun tidak kita akan lanjut ke part 3 ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih